Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman tahukah anda para orang-orang mukmin pemberi syafaat terhadap mukmin lainnya di padang masyar Setelah semua orang-orang penyembah berhala, orang kafir, orang-orang yang tidak mengakui kayaan Allah Mempersekutukan menyembah selain Allah mereka semua berguguran ke dalam neraka Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Agar channel ini dapat berkembang dan terus menyiarkan dawa Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis Sahabat beriman dikutip dari Sahih Muslim di dalam Kitabul Iman oleh Abul Husayn Muslim bin Al-Hajjad bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi Hadis riwayat Abu Said Al-Hudri radiallahu anhu Ketika yang tinggal hanya orang-orang yang dahulu menyembah Allah Ta'ala yang baik dan yang jahat Maka Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada mereka dalam bentuk yang lebih rendah daripada bentuk yang mereka ketahui Allah berfirman, apa yang kalian tunggu? Setiap umat mengikuti apa yang dahulu disembah Mereka mengucapkan, ya Tuhan kami, di dunia kami memisahkan diri Dari orang-orang yang sebenarnya sangat kami butuhkan untuk membantu kehidupan di dunia Dan kami tidak mau berkawan dengan mereka Karena menyimpang dari jalan yang digariskan oleh agama Allah berfirman, akulah Tuhan kalian Mereka mengucap, kami mohon perlindungan kepada Allah darimu Kami tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun ini di ucapkan dua atau tiga kali Sampai sebagian mereka hampir berubah Berbalik dari kebenaran Karena cobaan berat yang berlaku saat itu Allah berfirman, apakah antara kalian dan dia ada tanda-tanda Sehingga dengan demikian kalian dapat mengenalnya Mereka menjawab, ya, ada Lalu disingkapkanlah keadaan yang mengerikan itu Setiap orang yang hendak bersujud kepada Allah dengan keinginan sendiri Pasti mendapat izin Allah Sedangkan orang yang akan bersujud karena takut atau pamer Tentu Allah menjadikan punggungnya menyatu Sehingga tidak dapat sujud Setiap kali hendak sujud Ia terjungkal pada tengkuknya Kemudian mereka mengangkat kepala mereka Sementara itu Allah telah berganti rupa dalam bentuk yang mereka lihat pertama kali Allah berfirman, akulah Tuhan kalian Mereka menyahut, engkau Tuhan kami Kemudian suatu jembatan dibentangkan di atas neraka Jahanam dan syafaat diperbolehkan Mereka berkata, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah Ada yang bertanya, Ya Rasulullah, apakah jembatan itu? Rasulullah SAW bersabda, tempat berpijak yang licin menggelincirkan Padanya terdapat besi berkait dan besi berduri Di Najat ada tumbuhan berduri yang disebut Sakdan Seperti itulah besi-besi berkaitnya Orang-orang mukmin melewati jembatan tersebut ada yang secepat kejapan mata Ada yang seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda atau unta yang kencang larinya Mereka terbagi menjadi tiga kelompok Golongan selamat sama sekali Golongan yang terkoyak-koyak akan tetapi dapat bebas Dan golongan yang terjerumus ke dalam neraka Jahanam Pada saat orang-orang mukmin telah terbebas dari neraka Maka demi zat yang menguasai diriku Tidak ada orang yang sangat menaruh perhatian dalam meraih kebenaran Melebihi orang-orang mukmin yang mencari kebenaran kepada Allah Demi kepentingan saudara-saudara mereka yang masih berada di neraka Mereka berkata, Wahai Tuhan kami Mereka dahulu berpuasa bersama kami, sholat dan beribadah haji Lalu difirmankan kepada mereka, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal Maka wajah mereka diharamkan atas neraka Mereka mengeluarkan banyak orang dari neraka Ada yang sudah terbakar hingga separuh betisnya dan ada yang sudah sampai ke lututnya Orang-orang mukmin itu berkata, Ya Tuhan kami Di dalam neraka tidak ada lagi seorang pun yang engkau perintahkan untuk dikeluarkan Allah berfirman, kembalilah, lihatlah kembali Barang siapa yang kalian temukan di hatinya ada kebaikan meski hanya seberat dinar Keluarkanlah, kemudian mereka dapat mengeluarkan banyak orang Lalu mereka berkata, Ya Tuhan kami Kami tidak tahu apakah di neraka masih ada orang yang engkau perintahkan untuk dikeluarkan Allah berfirman, kembalilah, lihatlah kembali Barang siapa yang kalian temukan di hatinya ada kebaikan meski hanya seberat setengah dinar Keluarkanlah Mereka dapat mengeluarkan lagi banyak orang Setelah itu mereka berkata, Ya Tuhan kami Kami tidak tahu apakah di sana masih ada seseorang yang engkau perintahkan untuk dikeluarkan Allah berfirman, kembalilah, lihatlah kembali Barang siapa yang kalian temukan di dalam hatinya terdapat kebaikan meski hanya seberat atom Keluarkanlah Lagi-lagi mereka dapat mengeluarkan banyak orang Kemudian mereka berkata, Ya Tuhan kami Kami tidak tahu apakah di sana masih ada pemilik kebaikan Abu Said Al-Hudri berkata, Jika kalian tidak mempercayaiku mengenai hadis ini Maka bacalah firman Allah, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar atom Dan jika ada kebaikan sebesar atom, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, para malaikat telah memohon syafaat Para nabi telah memohon syafaat dan orang-orang mukmin juga telah memohon syafaat Yang tinggal hanyalah zat yang maha penyanyang di antara semua yang penyanyang Lalu Allah mengambil dari neraka dan mengeluarkan dari sana sekelompok orang Yang sama sekali tidak pernah beramal baik Saat itu, mereka telah menjadi arang hitam Mereka dilempar ke sebuah sungai dekat mulut surga, yang disebut sungai kehidupan Kemudian mereka keluar seperti tumbuhan kecil keluar dari lumpur banjir Bukankah kalian sering melihat tumbuhan kecil di sela-sela batu atau pohon Di mana bagian yang terkena sinar matahari akan berwarna sedikit kuning dan hijau Sedangkan yang berada di ketuduhan menjadi putih Para sahabat menyela, seolah-olah baginda dahulu pernah menggembala di dusun Rasulullah SAW meneruskan, lalu mereka keluar bagaikan mutiara Di leher mereka ada kalung, sehingga para ahli surga dapat mengenali mereka Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan Allah Yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Tanpa amal yang mereka kerjakan dan tanpa kebaikan yang mereka lakukan Kemudian Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam surga Apapun yang kalian lihat, itu adalah untuk kalian Mereka berkata, ya Tuhan kami, engkau telah memberi kami pemberian yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun di antara orang-orang di seluruh alam Allah berfirman, di sisiku ada pemberian untuk kalian yang lebih baik daripada pemberian ini Mereka berkata, ya Tuhan kami, apalagi yang lebih baik daripada pemberian ini Allah berfirman, ridhaku, sehingga aku tidak akan murka kepada kalian sesudah itu, selamanya Subhanallah, begitu maha pengasih dan penyanyiannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah kita masih tidak mau mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan hendaklah kita selalu menjaga hubungan kita terhadap sesama manusia Karena kita tidak tahu, mungkin di antara mereka ada yang memberi pertolongan kepada kita di padang masyar kelak Sahabat beriman, mohon dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang Dan selalu menyiarkan dakwah Islam dan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya Dan jangan lupa juga kita selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan tidak lupa juga bersolawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW Agar kita mendapatkan syafaat beliau di padang masyar kelak Allahumma soli'ala Muhammad wa'ala'ali Muhammad Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh